Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Berkesempatan hari ini 2 sekolah sudah lagi berada di pasar Burung Pramuka Dan kita bersebelan persis di parkiran mobil teman-teman ya Hari ini parkiran mobil lagi cukup penuh Saudara kan buat teman-teman semuanya Amin berada tetap dalam keadaan sehat Diberahkan riskinya, dilancarkan riskinya Dan dilancarkan segala urusannya Karena hari ini 2 sekolah mau coba survei burung Yang dimana disini spesialis berburungan akan Dan kiasa sendiri adalah yang dikasar Halo guys Halo om Ini adalah kias ragu terjabadi ya Untuk hari ini masih ada stok berapa aja Untuk saat sekarang ini yang tadi baru ready Baru masuk anak kenelohan ya Itu ada pelatuk bawang ada Terus untuk anis kembang yang jantan ada Juga ada burung tergunting abu-abu Jalak kebu juga ada Terus Cigun ada Dan juga ada tadi Baru masuk Ini Poksei Hongkong ada Jalak Hongkong ada Cucak Cungkok juga ada om Jadi lebih komplit ya Untuk kirim-kirim Untuk kirim-kirim Kalau wilayah Jabodetabek Untuk anakan mungkin bisa Bisa Ode juga Bisa nanti Bisa hubungi Pak Iwan Apa Pak Satya Apa Pak Agus juga ada nanti Kalau untuk Luar Jabodetabek Diusahakan Kalau anakan yang biasanya Udah mandiri Kalau enggak gitu Yang burung dewasa lah Mungkin bisa Oke Boleh mas kita pandangkan ya Siap Kita mulai dari pertama Untuk yang burung dari muda hutan dulu mas ya Iya Ini ada Cuca ijo mas ya Cuca ijo Dan ini bodinya cukup Super-super sekali ya Kalau hijau ini memang bener-bener Super big Big size bener-bener ini Iya bener-bener big size Ini udah dipastikan Jantan Sampai kan Biasa ngebut-ngebut juga Ini kan Bisa liat kan Gede �� Şimdi Besar sekali Iya Ini udah dipastikan jantan Mas ya Jantan Harganya jantan semua Berapa? Untuk yang See ca starts Super big Gini Harganya kena 8.5 per ekor 850 ya itu berlaku untuk bono-bono sama teman untuk sama rata kita belanja sama rata ini kalau sama rata Iya harinya ada berapa ke-1 masih masuk Oh stoknya cuma ada 8 ekor nggak bisa banyak kalau cak Jodh 8 ekor Iya bener-bener super bikin ya ya bener ini di bawah berikutnya yang burung import ya ya ini ada kalandra kalandra lah lah apa piling bener ya piling yang ini yang big-size ya yang lebih ayah ini berapa untuk harganya 11 1,1 1 juta 100 ya tapi kira-kira kayak gini udah pilihan jantan-jantan semua pilihan jantan iya cukup super-super kelihatannya ya bener ini sebelahnya lagi mas untuk yang beranjangan apa nih ini beranjangan sama-sama harganya berapa ya harganya 17 lima udah pilihan jantan semua saat sudah enak suaranya udah emang udah mulai bunyi nih Kenapa udah mulai bunyi udah udah mulai bunyi juga sama sebelahnya ya berikut kita ke stok burung import lagi mas ya ini ada susah cunggu ya tapi jantan mas ya jantan harganya kayak gini berapa lagi dokor itu udah rajin bunyinya harganya 2 juta 2 juta udah rajin bunyi ini ya untuk burung import lagi mas di sebelahnya ada ada kose hongkong udah rajin om jaminan jantan harganya itu 2750 2 juta 750 ya ini yang putih putih ya ya ini tentunya kalau kayak gini udah udah purtotal mas ya kenapa udah purtotal tentunya langsung purtotal untuk yang ini mas ada jalak ngomong ini sama termasuk burung import juga ya ini bodinya besar kondisi murus harganya berapa itu harganya 1850 1 juta 850 ya oke ini tentunya dapur total juga kalau tidak pun total nggak rajin bunyinya ini juga untuk burung import berikutnya mas ini ada gol amadin ya dan ini warnanya cukup cerah sekali ya warna kuning ini udah sepasang atau gimana ini sepasang harganya harganya sepasangnya kenanya 1,8 1 juta 800 ya ini kita udah dewasa udah siapa nih udah siapa dan luarnya cerah seperti ini ini kadang jarang sekali ada mas ya ya bener ini masih untuk situasi pengunjung di kiosk Raghirjabadi hari ini temen-temen ya lagi ada yang berapa-apa-apa ini lagi dipenging burung apa nih mas ini burung anis kembang decu sama sergunting ababu mau dikirim dikirim kirim kembali jod ke tanggrang Oh tanggrang ini lewat mas abangnya pokoknya ya ini nomornya berapa nih bang mas siapa namanya oh mas Agus sekali lagi bang nomornya berapa nih jadi mas Agus ini salah satu pengiriman di pasar Bunga Bunga Kabang ya iya mantap jadi ini sudah ya ya sekarang kita berlaju setelah burung pentet ini mas ya ya itu berarti harganya berapa nih itu harganya 100 itu Jawa Timur om jadi Jawa Timur 100 ribuan ini udah pura atau semipur itu semipur semipur ini sama sebelahnya mas ya sama itu Jawa Timur di atas ini mas ini berita apa lagi itu benar yang Madura Madura ya itu masih trotolnya udah berlangkong-berlangkong kalau udah tua anda berlangkong-berlangkong masih trotolan ya masih trotolan ini yang berlangkong cukup hitam ya yang bintang juga seperti ini juga yang mana ini sampelnya ya jadi full hitam ini mas ya full hitam sampai ke belakang ya Iya ini yang kayak gini harganya berapa nih mas harganya sama-sama tanya penting kalau yang Madura 250 kalau yang 206.000 kayak yang tadi 100.000 Oke ini untuk yang Madura ini udah ngepur samipur kalau bahan samipur kalau yang dari anakan gitu ya langsung bahkan tempat ini cukup hitam kepalanya ya keren banget ya Iya Thomas sama ya aman yang trotol hutan ada yang mudah hutan ada yang baru mau mabung juga ada jadi komplit ya Iya yang lebih bagian bawahnya ada berada apa lagi dan parfa-parfa itu sebenarnya kalau parfa itu dari daerah timur entah mananya ya untuk harga berapa nih kalau harga yang parfa ini perekornya kena 200 karena udah pilihan jantan-jantan Oh udah pilihan jantan Iya 200.000an gitu ya sekarang kita ke burung kasok-kasok mas ya untuk yang kasok-kasok besar berapa nih kasok-kasok besar harganya Rp40.000an udah pada ngepur sudah untuk yang ini kopi-kopi kopi-kopi harganya Rp65.000an Rp65.000an ini udah pada ngepur juga ya udah udah kalau untuk yang ini Mas di sebelah lagi ada berapa lagi tuh cipultan betina Oh ini yang betila yang betila berapa nih Rp30.000an ini yang jantan-jantan ya berapa yang jantan-jantan harganya itu kenanya 50 udah pada ngepur atau masih semipur semipur kalau kita bergeser ke sebelah masnya ada kok sejambul ya ya dulu harga berapa ini kok sejambul harganya empat tengah udah pada ngepur jantan-jantan sudah ini sudah ngepur kalau untuk yang ini Mas ada kapasan kemiri ya ya berapa nih per ekor atau pasal kapasan kemiri kapasan kemiri itu sepasanya kena 100 per ekornya 50 ini udah pada ngepur atau gimana udah ngepur sekarang kita ke sepuluh kulit siapa deh itu mantan Jawa Barat Superbik dulu harga maka putih harganya per ekornya kenaknya itu 125 jantan-jantan udah pilihan jantan-jantan untuk yang ini Mas belakang lagi itu yang belakang lagi itu udah lagun garut tapi yang pada mabung Om berapa bunga bulunya pada mabung itu harganya berapa harganya 250-an 200-250-an udah pilihan jantan juga kan jantan-jantan semua untuk yang ini Mas dia ada murah-murah itu murah terah bahoro tapi yang betina untuk harga untuk harganya yang anak-an gini kenaknya 2 juta kalau yang udah siapan ternak 3 juta ini tentunya dapur total ya dapur total jadi terahan bahoro ya kepala nya mantap-mantap gede-gede kalau baka-kabadi angkat Mas Joss sekarang kebangan bawah Masnya ada burung SRDC ya ya ini udah dimana kalau SRDC oribali ini mulus ya itu yang mulut harganya berapa nih harganya kalau mulut ini ini kenanya 140 yang ini yang kalau yang Bondol muda-hutan gini harganya karena 120 kira-kira ada juga kenapa sudah pilihan jantan-jantan semua ada juga Mas yang masih trotol sudah makan diri makan semipurnya udah bagus juga ada udah ya ini masa jadi masih trotol dan ini sangat mulus ya udah anakan mandiri ya ini sama ya kayak gini harganya harganya dua setengah perekornya pilihan jantan-jantan udah mandiri ya Iya udah udah ada burung kutilang ya ya berapa nih kutilang itu kutilang udah gacoran ya gacoran tapi sepasang itu 300.000 perpasang korekornya 150 300.000 ini ya ya sepasang 300.000 ya bener udah gacoran ini ya gacoran ini burung apalagi itu cak senjur untuk harga untuk harga cak senjur kenanya 50.000 per ekor 50.000 ini burung udah berangkuran atau kembali burung udah pada ngepur kalau itu ini ada kutilang sutra ya berapa nih Mas langsung tamakan pur harganya kena 50.000 50.000 ini udah ngepur ini dibuatnya burung cium wanara mas ya itu cium wanara untuk harga cium wanara harganya kena 200.000 200.000 ini udah ngepur atau ngepur ini sebenarnya yang cium batu ya berapa nih 100.000 100.000 ini kelihatannya jantan ya ini ada burung apalagi tuh tak koreng untuk harga tak koreng harganya kenanya 75.000 75.000 ya sangat mulus ya ya berikut Mas kita ke stok burung perletikan biru perletikan biru ini jantan harganya berapa jantan harganya kena 100.000 tapi udah murah gimana? kenapa? udah ngepur udah mulai semipur Om udah rawatan tapi sangat mulus ya kalau kita bergeser ke sebelah Mas ada cenggot jawa ya cenggot jawa rawatan udah rajin bunyinya Om tapi dia ada minus kukunya belakang ada ini satu kukunya doang kuku yang belakang sebelah doang berapa deh itu harganya kena 400.000 400.000 sudah rajin bunyinya ini ini karena kukunya aja gitu ya di belakang yang sebelah doang ya ini ada kutilang lagi mas berapa kutilang liar oh yang liar harganya kutilang liar itu harganya kenanya 15.000 15.000 ini udah udah ngepur atau Mas sih? itu udah ngepur ini dibawahnya berapa nih Mas? itu bandi mini lokal untuk harga? harga 150.000 karena udah makan ngepur ya Om udah pada ngepur belakang ini Mas opior jawa berapa nih? opior jawa tak gentong harganya itu kenanya 15.000-15.000 kalau kita bergeser ke bawah ini ada jualan di sekuruh yang berbeda Mas ya? ya yang satu pelanduk bukit harganya kena 200.000 untuk yang dimoli betina harganya kena 80.000 udah pada ngepur atau masih ada pada ngepur kalau yang dimoli betina itu udah mulai ngepur kalau pelanduk bukitnya masih semi dan untuk yang ini Mas ada burung serigunting abu ya? ya serigunting abu abu untuk harganya pada ekornya 150.000 ini yang dari Jawa ya? dari Jawa udah beranggur Mas atau Mas? semi pur kalau kita bergeser ke atas ini ada poxen mantel Mas ya? ya berapa nih? poxen mantel itu harganya 200.000 udah ngepur? udah udah ngepur ini sebelahnya lagi ada beranjalan lagi Mas ini yang beranjalan apa nih? beranjalan Alena Alena yang dari mana sih? beranjalan Alena itu yang dari Papua oke untuk harga Mas berapa nih? untuk harganya itu per ekornya kena 1 juta 1 juta beranjalan Alena ya? ya sekarang ke stok burung anakan Mas ya? ya ini yang dari tadi saya perhatikan udah bunyi terus nih? benar ini ada pelatuk bawak ya? ya sepasang Mas ya anak kan? tapi udah mandiri? baru belajar matok mas baru belajar mandiri harga yang jantan berapa? jantannya 900.000 butinannya 600.000 sepasang 1.000 oke udah wali mandiri ya? iya di sebelahnya lagi ini ada kan gunung anakan yang ori Jawa ya? ini jarang sekali ada ya? ya benar berapa lagi mas? per ekornya 9,5 ini udah jamziran jantan? jantan jantan kan warnanya urunya menginat jantan sedang oke stok pas jahatnya hari ini ya? iya aman tapi yang betila ada mas? yang apa? betila kosong gak ada? oh ini udah jantan semua ya? iya ini di atasnya? untuk yang burung apa nih? ini decu atau kacermini ya? iya harganya berapa nih mas? decu Kacermini yang jawa ori jawa ya? itu harganya kena 4,5 450.000? ini udah terlihat nya jantan-jantan semua nih? iya itu udah mandiri kalau kita bergeser ke sebelah ini ada burung apa lagi ini anis kemba yang jamnya jantan jadi nolta dari suruh ada jantan gitu ya benar ini per ekornya kenanya 500 ribuan 500 ribuan ini masih full di bawah atau malam baru belajar matok udah belajar matok semua dikasih ukur leopat gitu nah sekarang yang mau dibuka ini buruk apa lagi mas? ini SRDC anakan SRDC anakan ini yang dari mana kalau lagi? ini jarang sekali ada mas ya harganya berapa lagi? harganya 200 ribu 200 ribu kalau yang udah mandiri kan kayak tadi mandiri dua setengah kalau yang ini 200 ribu berikut kita ke buruk apa lagi ini awar-awar yang jabrik itu mah yang mata putih anakan berapa nih kayak gini? ini per ekornya kenanya di angka dua setengah 250 ribu ini masih full di bawah atau malam mandiri? baru belajar matok tapi masih bantu wawah hijau untuk yang dipegang ini berapa lagi mas? ini sergunting anakan sergunting oh iya sergunting abu ya? iya ini dari jawa? dari jawa punya. untuk harganya kayak gini berapa? harganya kenanya 300 ribu. 300 ribu. ini masih full di bawah ya? full di bawah. luk yang ini? ini tipe anakan ya? tapi kira-kira kalau kayak gini udah pilihan jantan? kita sih dipilih dari sananya udah dipilih jantan mah tapi namanya orang kita milikin dari sana juga kadang ada waktunya. tapi kita ini di jaringan dari sana memang jantan. itu harganya berapa? harganya 100 ribu per ekor. masih full di bawah ya? iya. ini di atasnya apa deh? ini adanya ciblek gunung ya? ciblek gunung. jadi sebanyak ini mas kira-kira dari sana udah handok jantan terlalu campur? itu pilihan jantan jantan mas? pilihan jantan? harganya berapa? per ekornya itu kena 100 ribu. 100 ribu. ini masih full di bawah ya? ya udah mulai belajar matok mas? oh udah mulai belajar matok? masih aman mas ya? iya. kalau kita ke sebelahnya ini yang berapa kan? ini jalak kebo yang udah belajar mandiri mas. anak-an ya? udah belajar matok ya. harganya apa? harganya 200 ribu per ekor. 200 ribu per ekor. kalau untuk yang masih kecilnya juga ada. ada juga? ada. ini mas ya? yang mau dibuka ya? iya. ini lebih kecilan kelihatannya? iya lebih di kecilan. ini usianya sekitar kurang lebih dua mingguan. iya ini? sama? 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 iya kayak gini harganya? harganya semua sama mas. satu ekornya 200 ribu per ekor. satu ekor 200 ribuan? iya. sekarang kita ke bagian luar. ini ada kawilis ya? kawilis. berapa ini mas harganya ini? kawilis harganya 80 ribu. 80 ribuan? ini udah padang kepur mas apa gimana? padang kepur? padang kepur? padang kepur. untuk yang dibawah mas ini ada terucuk kebo. terucuk kebo. jadi yang bodi bodi big ya? iya. berapa ini harganya? harganya kenalnya 50 ribuan per ekor. 50 ribuan? ini udah padang kepur kelihatannya ya? iya udah. kalau kita bergeset kebawah ini untuk yang kutilang emas ya? berapa nih mas? kutilang emas itu yang ada ekornya numbuh kena 60 ribu yang bondol 50 ribu. ini sebagainya udah padang kepur bunyi ya? udah bunyi udah makan kepur itu. untuk yang ini mas ada pelamboyan ya? pelamboyan. berapa nih mas? pelamboyan harganya itu kenanya 25 ribuan. 25 ribuan? berapa kepur? iya. ini kebawah ada berapa nih? ini sengak udang. tergak udang. ini dari muda hutan? dari anakan atau juga? dari anakan. dari anakan. maka sendiri. berapa? ini harganya per ekornya kenanya 100 ribu. 100 ribuan? udah mandirin ya? iya. ini udah berapa lagi nih? itu anis siberia. anis siberia. ini masih telat-telatnya? itu yang ini. yang coklat. yang coklat. berapa nih harganya? itu per ekornya 75 ribu. ini udah pada kepur atau gimana? udah saya mempunuh. berikut kita pesak burung gelatik belum mas ya? iya. ini harganya per ekor atau pasang? itu harganya kenanya per ekor boleh, per pasang boleh. kalau per ekornya 75, per pasangnya 15 ribu. ini sebagainya udah kelihatan dan dewasa-dewasa ya? iya. dan induan. ini ada perkutut apa nih? itu perkututut lokal. lokal? yang merapi. untuk harganya? itu harganya per ekornya kenanya 35 ribuan. 35 ribuan? udah dewasa-dewasa atau masih muda? itu udah dewasa-dewasa. berikutnya mas ini ada burung apa? tekukur ya? ini tekukur. berapa nih harganya? tekukur harganya ya, kenanya 40 ribuan. 40 ribuan? udah dewasa-dewasa juga ya? berikut mas kita ke stok burung apa nih? jebrafin import. yang Holland ya? iya. dan untuk harga berapa nih mas? jebrafin Holland itu per pasangnya yang green normal 800 yang mutasi 1 juta per pasang. udah dewasa-dewasa? ya, induan-induan itu. untuk yang ini? itu yang timor. berapa nih? per ekor atau per pasang? pasangnya kenanya 100. terpasang 100 ribuan. ini udah dewasa juga mas? dewasa-dewasa, patoknya ada merah-merah. kalau kita ke stok burung lockbird ya? iya. induk harga berapa nih? untuk lovebird itu yang warna green series, green series 150, yang batman, move, itu kenanya 150. kalau untuk yang biola itu ada sepasang indukan, itu 7 setengah sepasangnya. udah pada dewasa apa sih? udah butuh yang albino, mata merah, ada juga. itu kenanya tiga ratus. udah dewasa mas atau masih berapa? udah indukan semua ini? udah indukan semuanya. udah siapan di produksi. di bagian atas ini ada burung-burung lagi mas ya? iya. ini murai apa ya? ini murai jenis bahoro tapi yang udah siapan tenang. kalau bertindak siapan? bertindak siapan. ini harga berapa nih? harganya tiga juta. tiga juta perekor? iya. stok masih aman hari ini? aman, mantul, super. gede-gede burung. berikut mas, yang di atas ini ada kebudang apa nih? ini bodang emas jadi yang gacoran. dalam arti ini ada gacoran ya? iya. harganya berapa nih? harganya Tipo gacoran. lagy ini berapa di? tipe gacoran ini kenak SIN SIN tipo gacoran Quinn 600 ribu. nih. lagi dogor atau kral? lagi dogor. Udah enak banget ini mas ya Nah itu yang di atas buruk apa sih mas? So kalau ada yang nyambutnya sekatan bakau Ada yang kan jalan bakau Kan jalan bakau Ada sekatan lokal Ada sekatan lokal Berapa nih? Berjaya 150 ribu Udah lepura atau mas? Udah ngembur Salat lurus ya? Untuk yang ini ada sir gunting abu lagi mas? Sir gunting abu Tapi udah gacoran Suara kepantau isiannya ya Kapas tembak Amal gerejaan Sama lebetan ada Untuk harganya ini kena 1 juta 1 juta Udah jamin gacor ya? Gacor jamin Teman-teman itu tadi untuk survei burung Di kias Rakyat Raja Badi Pasar burung kampung kalam dan resar Sikiranya cukup teman-teman ya Pokoknya jangan lupa di subscribe Like, comment, share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh